Setelah sempat tertunda beberapa saat akibat lonjakan penularan COVID-19, sidang munas istimewa gerakan persaudaraan Muslim Indonesia akhirnya berhasil dilaksanakan, baik secara daring dan luring. Munas yang dilaksanakan di kantor pusat GPMI Jakarta ini dibuka langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan secara daring. Peserta yang turut mengikuti sidang tersebut juga telah mengikuti aturan protokol kesehatan yang ketat di mana para peserta harus melakukan tes usap berbasis antigen. Seluruh pengurus wilayah GPMI hadir secara daring mengusulkan kepada pimpinan sidang untuk mensahkan secara aklamasi Sarif Hidayatullah menjadi ketum PB GPMI periode 2021-2026. Saya akan menjalankan amanah dan menjalankan rekomendasi daripada sidang ini. Terima kasih dan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan di seluruh Indonesia telah memilih saya sebagai Ketua Munus Besar Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia. Semula panitia merencanakan musyawarah istimewa digelar secara luring di Jakarta Internasional Equestrian Park Ejiep, Pulau Mas, Jakarta Timur. Namun mengingat wabah COVID-19 yang semakin meningkat, akhirnya musyawarah digelar secara daring. Dari Jakarta, Andrianto, Nusantara TV melaporkan.